Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat jumpa lagi dengan pembelajaran fisika. Hari ini kita akan membahas tentang faktor. Kita akan membahas berbagai soal yang sudah dijadikan post-test kedua. Oke, soal yang pertama. Seorang berjalan ke barat sejauh 5 meter, kemudian berbelok ke selatan sejauh 3 meter, setelah itu anak tersebut melanjutkan perjalanan ke arah timur sejauh 9 meter. Oke, kalau kita anggap utara itu ke atas, maka barat itu, kalau kita dari titik acuan, itu barat itu berarti ke sebelah kiri. Ini 5 meter, kemudian 3 meter, kemudian 1 meter. Ini 5 meter, ini 3 meter, ini 1 meter. Pertanyaannya, ketimbur sejauh 9 meter, ini 9 meter. Artinya, dari sini, kalau kita lihat dari sini ke sana, itu ada 4 meter. Pertanyaannya, berapakah perpindahan anak tersebut? Perpindahannya itu dari titik sini, dari A ke titik B ini. Ini perpindahannya, itu adalah A, B. Nah, ini 4 meter, tadi yang tegaknya adalah 3 meter. Akar kita goras, 3, 4, 5. Jadi, perpindahannya adalah 5 meter. Ya. Oke, kita goras. A, B itu sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Sama dengan akar 9 tambah 16. Akar 25. Itu, 5 meter. Oke. Nomor berikutnya. Rute perjalanan sebuah robot trackline adalah sebagai berikut. 9 meter menuju timur. 9 meter menuju timur. Berarti ke kanan. 9 meter. Ya. 15 meter menuju timur ke utara. Nah, 53 derajat ke sana. Ini 15 meter. Kemudian, 9 meter menuju ke barat. Nah, gini. Kemudian, gini. Kemudian, ke barat. Berarti ke arah, gini. Ini, 9 meter lagi. Ya. Kalau ini dari titik A, titik B, titik C, ini titik D. Nah, berapakah perpindahan trackline robot tersebut? Nah, ini logika saja. Ini 9 meter. Kesana juga baliknya 9 meter. Karena, A, B, sejajar dengan C, D. Maka, A, D itu akan sejajar dengan B, C. Jadi, kesini. Ini juga perpindahannya sama, yaitu 15 meter. Jawabannya yang ini. Oke. Kita teruskan. Soal berikutnya. Ya. Ini kita hapus dulu. Perhatikan gambar pasangan vektor yang mempunyai kesamaan. Kesamaan dua buah vektor itu adalah persatatannya. Besarnya harus sama dan arahnya juga harus sama. Nih. Misalnya, sekarang kita cari yang sama dengan K. Yang sama dengan K, itu K itu besarnya vertikalnya 1, 2, 3, 4, 5. Horizontalnya 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, kita lihat mana yang sama dengan K ini. Yang arahnya sama dari kanan ke kiri. Itu hanya ada satu, yaitu M. Ya. Maka, kalau mencari yang sama dengan yang K, itu pasti dengan yang M. Maka, kita cari adakah pasangan antara K dan M. Oh, ternyata ada. Ini pilihan yang D. Ini adalah ini. Ya. Jadi, jawabannya adalah yang D. K dan M. Oke. berikutnya. Nomor 4. Dua buah faktor gaya setitap saling tegak lurus. Besarnya masing-masing 12 N dan 5 N. ton. Misalnya, misalkan ini 12 N. Kemudian yang ke sana itu 5 N. Besar resultan kedua faktor. Resultan kedua faktor. Kita kerjakan dengan ini. Ini adalah resultannya. Resultannya bagaimana? Kesudut ini 90 derajat. maka R itu sama dengan akar 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Sama dengan akar 25 ditambah 144 itu akar 169 sama dengan 13 N. Ya. Itu adalah soal nomor 4. Oke. Sekarang soal berikutnya. Kita hapus dulu. Gambar di bawah ini merupakan penjumlahan faktor secara segitiga. Gambar yang resultannya dan faktornya sama dengan 0. Yang sama dengan 0 itu kalau misalkan ada ini titik awalnya di titik A begini. Kemudian ada faktor ke sana. Ada faktor ke sana. Ada faktor ke sana. Kalau sama dengan 0 itu kalau resultan terakhirnya itu menuju ke titik A lagi. Secara sederhana kalau penjumlahan faktor dengan cara segitiga atau dengan cara poligon apapun lihat yang arah panahnya itu membentuk siklus dari satu titik ke titik yang lain. Kita lihat yang ke satu ini faktor ke satu ini faktor kedua. Faktor ketiganya hasilnya di sini satu tambah dua itu faktor ketiga ini tidak 0. Yang ini juga sama faktor ke satu tambah faktor kedua itu sama dengan faktor ketiga arahnya muter ke sini. yang ini ke sana muternya ke situ. Nah yang berbentuk lingkaran bukan lingkaran jadi berbentuk siklik itu yang nomor lima ini. Lihat muter kemanapun ini panahnya di sini pindah ke sana muter. Ini resultannya yang ini resultannya kan sama dengan 0. Jadi jawaban yang benar adalah nomor lima. Ya. Oke. selamat menikmati